Jangan-jangan, sengaja lo dibakar kali, Stai. Aknya, kelupaan memberikan pintu darurat. Perempuan tuh harus tegar ya, harus kuat, supaya bisa membesarkan anak di atas kakinya sendiri. Terima kasih. Sekarang saya termasuk yang beruntung sekali, kedatangan sahabat-sahabat yang saya cintai, mereka susah-susah lo mau menyempatin ke sini. Halo Yati, halo Roy. Hai, sahabat Dulus, sahabat Jindir Rahman, sahabat Roy Martin, sahabat Jati Octavia. Ikutin ya YouTube kita ya. Oke, apa kabar Roy? Saya selalu baik, anak muda. Say, apa kabar, say? Lama nih kita gak ketemunya ya. Kemana aja sih lo? Biasa. Gak kerjaan dulu. Ngurus lagi. Ini nih, yang paling saya bersyukur nih sahabat saya ya, walaupun saya udah gak pernah lagi main film, tapi yang namanya silaturahmi, tetap ya kita ya. Tetap berteman, tetap jalan, tetap ngopi-ngopi gitu. Jadi gak terasa, walaupun kita gak di film, tapi rasanya hubungan tuh masih tetap perat aja ya. Meskipun, kayaknya sih, tapi sekarang udah lebih baik-baik ya Roy. Lebih baik-baik. Kalo dulu gimana sih, bandel-bandel kan? Wow, banget ya. Tapi kita kompak ya. Iya. Kita kompak setelah kan. Dia kan kalo kita udah syuting break nih, Roy bilang, lu jangan bilang sama bindi lu udah break nih. Tuh, kita juga, jangan bilang lagi lu ya. Jangan juga saat. Bahwa kita break jam 9, padahal. Kita klubin. Klubin. Dulu istilahnya klubin. Pulang pagi, pulang pagi deh ya. Terus kemana aja nih jadinya Roy. Bikin Youtube juga kan, Roy? Bikin dong. Ada, gue udah subscribe juga loh. Boleh ya. Roy, Martin, and friends. Yatik menyusul. Insya Allah. Insya Allah. Nah, saya. Tadinya kan ini, Youtube ini sebuah planet yang berbeda. Sebuah makhluk yang kita gak kenal. Tapi anak-anak saya bilang, Pak, bikin, Pak. Sama, iya juga gitu. Mereka yang range semua sehingga dengan semangat. Anak muda, saya ikut. Walaupun gue tak berhubung. Gak tak sabar kan. Sama, Pak. Duluannya beda ya. Tapi seru, seru memang. Gue juga gitu. Dibilang sama anak gue, Udah, mama bikin Youtube, bikin Youtube. Apa sih Youtube? Gak pernah gue buka-buka Youtube. Akhirnya sekarang kebawa juga, Pak. Tapi memang punya kenikmatan sendiri. Karena mau gak mau, kita akhirnya, Ah, gue mau kontak Roy. Gue mau kontak Yati. Gue mau kontak teman-teman gue yang lain. Jadi akhirnya silaturahminya jadi nyambung lagi sih. Nyambung. Dan konten kita juga gak ketinggalan. Iya. Bisa menyapa ya, Yati. Oke. Lu, awasnya bukan apa ya? Iya, biasa. Ya, ini ketemu beberapa minggu yang lalu. Ya, ini udah lah. Pernah, satu judul. Oh, satu judul. Iya, pernah. Senekron. Iya, di studio. Iya, di studio. Di studio, pagi-pagi. Tapi jangan ketemu. Jangan ketemu. Karena perannya beda. Saya datang, mereka pulang. Dia pulang, saya datang. Kayak-kayak gitu. Iya. Tapi memang pada saat di zaman eranya kita nih film Indonesia memang luar biasa ya? Luar biasa. Termasuk festival-festival filmnya juga digarapnya luar biasa. Luar biasa. Pokoknya jauh benar-benar kita ketika itu. Malaysia juga. Malaysia-usia. Iya. Tapi film Indonesia ketika itu sangat, sangat berwibawa di setiap festival film Asia. Ya. Tapi hari ini kita gak dengar ada festival. Festival film Asia-Pasifik juga udah gak ada. Ini ngobrol-ngobrol sebenarnya kita tuh dua tiga dulu paling kompak banget ya. Paling kompak. Film kita tuh berapa aja sih? Ketika Homer di Bali. Jadi, soal Homer juga kita kompak ya? Kompak. Luar biasa. Saya punya dasar. Kompaan. Minimal lima jurn. Ingat ya? Iya. Itu. Beli rumah bareng. Beli mobil bareng. Kompak. Kompak. Merci bareng. Waktu itu Merci Tiger. Luar coklat. Luar coklat. Iya. Luar putih. Iya. Ijo. Ijo. Iya bener. Segitunya tuh hubungan keakrapan kita ya, segitu kompaknya ya. Honor kompak. Beli rumah kompak. Mobil kompak. Beli mobil kompak. Bagi duitnya ya? Iya. Dan kita memang gak pernah saing-saingan. Gak pernah. Enggak. CS malah iya. Iya CS. Saling tutup menutupi. Ahih masing-masing. Iya. Aduh ampun ya kalau syuting sama Roy ini. Tapi suasananya hidup gitu loh. Iya. Kalau gak ada lu tuh sepi tuh film gitu loh. Kalau ada lu syuting tuh juga semangat ya. Rame gitu loh. Jadi kalau dihitung-hitung sih sebenarnya film gue sama Roy, Mayati itu berapa ya? Amat lu tuh ada beberapa lah ya. Ada beberapa. Pertama kan berkawan bebas. Bebas. Amat Roy juga. Amat Roy semuanya itu. Banyak banget. Banyak banget. Kita masih belum apa-apa ya. Iya. Tapi yang paling top dulu pertama Yati. Iya. Iya. Dia udah main. Iya. Kemudian saya nyusul di Kampus Biru. Kampus Biru. Banyak berada. Dia nyusul. Dia udah main duluan sama saya. Rahasnya gadis. Nanti filmnya. Kurang. Baru dia kugape cintamu. Oh kugape cintamu. Kugape cintamu. Dia berada. Wah. Kita Kampus Biru ya. Kampus Biru ya. Kampus Biru. Kampus Biru itu kalau pasrah Ami ya. Ami Piong. Itu juga sekuradara mbak gue. Lu lucu banget ya kalau kita cerita-cerita tentang pengalaman-pengalaman kita di film ya Roy. Masih-masih memang punya spesifik. Lu punya ciri khas. Surah juga punya ciri khas. Gue juga gitu. Robi juga gitu. Saya sekali sahabat kita sudah pergi. Iya. Kita juga akan. Mudah-mudahan ya. Sudah tenang buat Robi. Atau ya mudah-mudahan nanti kita bisa dipertengukan kembali. Bikin Cerembar. Jadi. Gue ini merasa bersyukur banget. Gue merasa. Gimana ya kok. Udah lama. Kita gak ketemu. Walaupun sekali-sekali kita masih suka mumpul. Tapi lo masih pada mau nyempetin datang ke sini. Ntar nih rumah gue bikin restoran aja. Itu pun berasa mata-mata bukan sisi komersilnya Roy. Supaya tidak komersil. Supaya tidak komersil. Supaya kita datang. Gratis. Terus ada lagi kalau kita syuting nih. Misalnya nih ya sahabat-sahabat saya nih. Kan mereka kan pengen tahu. Yang di layar maupun yang di belakang layar. Kalau yang di belakang layar nih kadang-kadang kita suka ngerjain-nggerjain produser ya. Kita harus capek nih minta break aja break. Terutama dia. Terutama dia. Terutama dia. Berarti kalau udah malam minggu. Kita suka bumi. Pasang lampu. Pulang. Dan 7 jam 8. Nah itu lah. Ya dia. Sumajaya baru naksir dia. Dan lurut. Dan lurut. Dan lurut. Dari kita teman. Ya. Disko. Bandung. Lalu bandung ya. Baru lampu. Pengusuman. Ya nol. Ke Bandung aja yuk. Ayuk. Break. Kita baru bandung. Kita baru bandung. Enak. Tapi kalau gue ini kan sekarang-sekarang ini gak terlalu aktif ya di film maupun di senetron ya. Kalau Yati sama Rui kan masuk senetron. Itu suasananya masih kayak kita-kita dulu apa agak beda nih? Beda ya. Beda ya. 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 Atmosfer secara. Bekerja. Bekerja. Beberbeda. Mereka sangat praktis. Kita lihat sebenarnya. Kemudian bisa dipotong-potong. Kemudian scene by scene-nya bisa. Misalnya kita syuting di sini. Yati. Saya bisa. Di sebelah situ. Dengan mau main-main. Game satu. Game dua. Game tiga. Nanti mungkin. Ya ini habisnya. Ini bisa lari. Balik lagi ke sana. Ke sana. Atau ke atas. Tiga. 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 Dan mungkin juga kita satu tahun dan tidak pernah ketemu. Karena beda. Jadwalnya beda. Senetron tuh ya? Senetron. Yang katanya istilahnya kejar tayang. Ya stripping. Kalau stripping. Itu kameranya bisa gelap. Gelapan. Ya. Semuanya gelap gitu. Tapi terus-tua pendalamannya nggak ada. Ini kayak apa ya? Fast food. Tapi direct sound tanpa dubbing kan? Dire sound tanpa dubbing. Kalau shootingnya salah tinggal delete. Ya. Tidak pakai bahan bagus. Kayak kita kan dulu kan pakai negatif. Sangat praktis hari ini. Saya praktis. Tapi sekaligus sekali lagi. Pendalamannya akan. Ya. Kalau yang nafal. Disini ada yang. Game. Game. Saya mau pergi ke pecah. Saya mau pergi ke pecah. Saya mau pergi ke pecah. Jadi terus-telan pendalamannya. Tapi itulah sebuah risiko. Sebuah industri. Ya kayak gitu. Mungkin suasananya kalau kita kan. Break. Jalan bareng. Ke disco. Dia akan makan. Kalau ini ya teman-teman sekarang nih. Acap gitu. Yang anak muda mungkin gitu. Iya. Kalau gitu kan. Beli dalam tua lo. Tolongan dulu. Hahaha. Langsung pulang ya. Langsung pulang. Pulang. Minyak. Kalau dulu minyak wangi. Sekarang minyak angin. Kalau dari sisi honornya. Lebih menjanjikan yang sekarang. Hal ini. Hal ini anak-anak muda. Bukan kita. Anak-anak muda bisa satu senatron. Katakan 25 juta. Lali episode. Iya pak. Ada yang 50 juta. Ada yang 70 juta. Satu episode. Satu episode. Satu hari. Awalnya 30. Tidak belum. Dua miliar lebih satu bulat. Oh iya. Aduh. Gue harus main film lagi kali ya. Iya. Makanya saya. Kenapa saya gak lahir dari ini. Tapi kalau ini sayangnya banyak. Lalu sayangnya Tuan Robi Sudara. Iya. Tapi kan lo masih badan main. Ternyata dari saya. Enggak. CS-CSan iya. Iya. Tapi kalau gue inget-inget dulu ya. Kenapa orang kasih kita nama The Big Five gitu. The Big Five gitu. Kenapa gitu ya. Bukan. Jadi ceritanya ketika itu. Saya punya ide. Ketika itu honor kan cuma 2 juta. Ketika ini bisa 3 juta atau 4 juta. Atau. Lo gak tuh iya. Saya ngomong sama Robi Sudara. Robi Sudara setuju. Ketika itu kita syuting. Dikatika. Rasa. 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 Rasa yang di bawah itu. Kalian berdua. Kalian ngomong. Eh. Tuh. Kalian bilang. Ya lo. Lo gila. Dua sampai lima. Gila. 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 Gue aja baru dibayar 600-700 ribu gitu. Lo udah dibayar 5 juta gitu loh. Dan kemudian. Gila. Iya, biaya nih. Biar ya nih. Di Christina. Saya minta 5 juta padahal dia 29-32. Iya biaya. Dia naikin semua alpang aja nih. Oh. Tapi dibayar. Udah dibayar. Mereka dengar honor gue. Tentu menang protes sama produser. Minta tambah lagi semua. Habis itu, produser kayak Ngede Ke, ya kesian ya. Sebenarnya tuh. Itu kata-kata The Big Five itu bukan kita yang bikin-bikin. Bukan, bukan SK Marta. Wartawan lah dari media berkembang. Kita bikin tokohnya, ya kan? Itu bilang di Pedolde lah sekolah. Pedolde lah? Di Pedolde lah, kita sesuai. Iya, iya, iya. Uci ya. Jadi mereka sendiri yang memberikan nama kepada kita, ini The Big Five gitu loh. Kita nggak pernah bikin-bikin nama itu, gitu kan. Terus ini artis termahal, kita juga nggak pernah merasa termahal. Kita merasa mungkin ada yang lebih mahal, cuman mereka nggak ketahuan kan ya. Iya, iya. Tapi pada saat itu memang kita kompak, ya. Seneng banget. Mainnya tuh happy itu loh. Dari sini kita tahu bahwa kalau artis kompak, minimal bisa melawan 718. Betul, iya. Anak-anak sekarang nggak ada yang kompak. Karena kalau ini bayar mahal itu murah, dia ambil yang fit. Jadi ada yang lebih murah, dia ambil yang fit. Iya, iya. Dibayarnya siapa, ada yang menurut, ada yang 9 murah. Kenapa? Karena artisnya tidak kompak. Kompak. Iya. Jadi gimana caranya bikin artis kompak? Ya harusnya yang top-top itu punya mungkin kayak party, atau sebuah organisasi yang menghubungi mereka bisa. Kak, usaha umum mungkin 10 orang kompak selesai. 15 orang selesai. Nggak bisa juga, kan. Kalau nggak? Kalau mau. Iya, yang top. Jangan yang top-top. Yang mudah-mudahan. Yang top-top. Kayaknya yang tua justru yang top-top ya. Iya. Kita nanti apaan serewek gitu ya? Kalau kita udah mati, iya. Orang tua besok udah. Kalau diseleton, besok udah nggak ada. Kita baru nggak penjadita. Iya. Bisa dimatikan loh. Kalau kita berpiksa. Oh, ini kan. Jadi lama kemana? Oh, baru habis ya? Terus ya. Terus ya. Terus ya. Jadi kok nggak. Nanti kok nggak. Nanti kok nggak. Nanti nggak kabrakan atau apa gitu. Tidak. Tidak ada asal-asal yang terapakan. Tapi nggak ada asal dialog aja. Kemarin. Oh, iya, ben. Jadi dibikin dialog atau narasi aja. Dia baru pulang kampung. Mau di judulnya, kamu lalu. Itu aja. Oh, gampang banget ya. Ngegampangin sebuah drama Turki. Ngegampangin sebuah cerita. Karena itu. Risiko yang justru bisa juga. Eh, gitu ya. Iya. Kapan-kapan kita bisa bikin film lagi aja. Yang kita-kita aja. Pasti. Harus dong. Sebagai saudara ya. Tidak, nggak. Tidak, nggak. Tidak, nggak. Tidak, nggak. Tidak, nggak. Amin. 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 Iya, kita mau main aja. Boleh nggak, kok? Renangnya dibayarkan. Boleh. Cashbone. Tidak. Oke. Roy Yati. Kan dari sekian film Roy, film Yati, film gue. Pasti kan ada film-film kita tuh yang punya rasa kangen sendiri atau lu punya rasa. Apa sih dari sekian film lu yang lu merasakan paling berkesan atau paling istimewa? Tidak. 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 Tidak, saya masih ingin dari sebuah kupu gitu di suatu tempat. Seluruh peduk datang ketika itu. Masyarakat datang. waris awan begitu penuh, artinya ditempatkan di situ, digerpot oleh masyarakat, ceritanya. Wow, penjina, penjina, gitu kan, dibakar. A-nya, kelupaan memberikan pintu darurat. Kesalahan pada A. Jadi sebuah kubuk tanpa, jadi kalau kamera di sini harusnya di belakang di situ, itu harus ada pintu darurat, sehingga ketika dibakar, artinya harus bisa diselamatkan. Ini tidak. Tapi ada yang ngelangetin juga. Kemudian kan? Jadi ketika... Kalau masalah ada usur apanya itu. Ya, situ mungkin agar-agar sih. Tolong, tolong! Kita sungguh, kita bunuh. Tolong sih, tolong dong. Kita pikir itu aneh kan? Masih ada yang kebakar. Ya, gue masih lihat apinya gitu. Rambutnya dia api, semuanya. Beri 2 minggu atau 3 minggu ya? 3 minggu. Sutradaranya siapa sih? Maman Femansar. Oke, buat Yati mungkin itu ada kesan tersendiri loh ya, waktu di film Rahasia Perkawinan. Kalau lu, Roy? Ada banyak banget yang berkesan. Semua berkesan? Semua berkesan. Tapi salah satunya, salah satunya adalah Kamput Sutradaranya. Kamput Sutradaranya. Kamput Sutradaranya. Kamput Sutradaranya. Kamput Sutradaranya. Kamput Sutradaranya. Jadi kita berangkat? Oh, tentu. Kamput Sutradaranya. Karena kalau nggak salah sebelum film drama rumah tangga seperti Kamput Sutradaranya. Itu boleh dikatakan tuh almarhum Syuman Jaya tuh lawan arus. Pada saat itu film Indonesia yang laku-laku tuh ya ada endoflenya gitu loh. Itu yang laku gitu kan. Ya salah satunya film Indem Pelawanan Seksi juga tuh laku tuh. Doris ya kan laku. Ya yang drama-drama nggak terlalu gitu. Tiba-tiba Syuman angkat dari novelnya si Ike Supomo. Dibikin satu drama rumah tangga. Yang dimana mungkin penonton juga merasakan hampir sama nasibnya. Jadi janda. Mesti besarin anak. Tapi dia harus hidup mandiri. Nggak mau terlalu didikte sama orang tua. Jadi mungkin cerita itu memang harus dekat dengan masyarakat ya. Apalagi masyarakat yang mengalami. Ya ada unsur positifnya. Ada edukatifnya. Terus juga memotivasi bahwa perempuan tuh harus tegar ya. Harus kuat. Supaya bisa membesarkan anak di atas kakinya sendiri. Ada lagi yang bisa sampein Roy? Buat nyaman sahabat-sahabat. Akhirnya cukup. Kita udah bersama-sama. Oke sahabat ini Rahman. Alhamdulillah. Dari obrolan-obrolan ngangen-ngangenin ini. Kita berakhir disini. Tetapi masih ikutin lagi dengan film-film Yati dan Roy yang berikutnya ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Yeni Rahman. Bye.